Mari kita satu kompetmen menjaga keamanan daerah kita ini Kabupaten Nganjuk yang aman, nyaman, siapapun yang datang Orang tua kita, mungkin saudara kita yang pedagang kaki lima atau tokoh di malam hari Atau saudara kita yang pulang kerja di malam hari Dia nyaman, aman, karena Nganjuknya nyaman Ponpes Al-Ubaidah Kertosono Nganjuk, Jawa Timur Menjadi tuan rumah pelaksanaan program Cangkrukan Kamtip Mas Acara tersebut diselenggarakan kepolisian Resor atau Polres Nganjuk Acara yang diselenggarakan pada Kamis 16 Februari 2023 tersebut Bertujuan untuk menciptakan situasi Kamtip Mas yang aman dan kondusif Kapolres Nganjuk, AKBP Muhammad, dalam kesempatan itu memberikan tausiyah Kepada 924 peserta di Kelad Salon Mubalik dan Mubaligoh LDII Saat memberi tausiyah, AKBP Muhammad mengingatkan para da'i harus betul-betul memahami sejarah bangsa Menurutnya, bangsa Indonesia memperjuangkan dirinya agar tetap bersatu Meskipun berbeda suku dan agama Tidak ada niat lain bagi saya Tujuan dari satu bagaimana Nganjuk ini bisa kondusif, aman Masyarakat kita berkaitan dengan nyaman Mau di pagi hari, di subuh, mau di malam hari Mau pulang kerja, mau jualan aman Dan rekan-rekan perguruan juga aman Mau latihan kapal pun tidak ada larang-larang lagi sehingga nyaman Sepanjang kita tertip aman saya yakin ini akan kembali normal lagi seperti biasa Ia juga mengingatkan agar bijak bermedia sosial Bila memperoleh informasi, jangan langsung dibagi bila tidak yakin kebenarannya Ia meminta melaporkan media sosial yang menyebarkan kabar bohong ke Polres Nganjuk Yang memiliki program Wayahe Laporka Polres Dalam program tersebut warga bisa bertanya Kemudian tim dari Polres Nganjuk akan bergerak untuk menyelidiki kabar tersebut Sementara itu, pengasuh pondok pesantren Al-Ubaidah Habib Ubaidilah mengatakan Sebagai generasi muda, harus kritis dan bertanggung jawab Tidak mudah melemparkan isu-isu yang bisa menimbulkan gangguan kamtip mas Supaya tidak terjadi miskomunikasi, maka kita bentuk nanti forum komunikasi Ada semacam struktur kepurusan Kita bisa meniru dari forum komunikasi umat beragama Alhamdulillah di Ketosona ini dengan keragaman umat beragama Alhamdulillah bisa disatukan, bisa duduk dengan berdampingan, dengan damai Dengan tenang, aman, tenteram, bahkan tercipta satu keharmonisan luar biasa Habib Ubaidilah berharap, cangkrukan kamtip mas dapat dijadikan sarana Untuk memperarat tali silaturahim Gangguan kamtip mas terkadang bukan karena disengaja Tapi kurangnya komunikasi antar tokoh masyarakat, tokoh agama, ataupun warga itu sendiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!